Untuk Nurbaya sendiri, teman-teman mungkin dah dilahkan semua seperti apa gitu kan konsepnya. Jadi konsepnya gini, saya tuh melihat bahwa saya tuh tahun 2007-2008 tuh seminggu sekali tuh pasti ke Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, keliling Indonesia gitu kan. Dan dari situ saya ketemu banyak-banyak orang di sana. Dari orang yang udah punya kabrik gitu kan sampai orang yang gak punya apa-apa gitu. Nah, kemudian lalu menemukan bahwa orang yang fokus di produksi biasanya berat untuk membawa mereka ke orang lain, betul gak? Misalkan orang yang bisnis kerudung gitu kan, udah mikirin kainnya, udah mikirin stok barangnya gitu kan, udah mikirin motifnya gitu kan, udah mikirin boardiranya. Terus disuruh mikirin lagi buat website-nya, itu gak terkena dengan bincana. Dan akhirnya kebanyakan mereka biasanya spend doang, bayar-bayar, beli-beli gitu kan, tapi gak tau gindurannya kemana. Sebaliknya, orang yang udah ngelotok di komputer gitu kan, sukanya cuman ke forum gitu kan, sukanya cuman ke Facebook, Twitter. Pada saat disuruh survei barang atau nyari barang ke tanah apa, itu males. Betul gak? Itu yang terjadi gitu kan. Jadi, saya tuh berpikir dah dulu, gimana caranya bisa menjodohkan dua orang ini gitu kan. Dan itu sudah terjadi secara manual, saya sekali mengalirin orang, pengusaha, yaudah ketemui aja nih, ketemui aja, dia bisa ini kok, dia bisa ini. Dan ternyata malah terjadi banyak masalah. Masalah dalam arti ternyata dia gak deliver gitu kan. Pengusahaannya udah bayar, yang ini gak terjadi gitu kan. Atau kebaliknya, ini gak terjadi, yang pengusahaannya gak berbayar. Nah, itu terjadi kayak gitu kan. Akhirnya saya stop, saya gak ke komendasi lagi. Terus saya pikirin, gimana ya caranya biar UKM atau yang produksi tetap produksi gitu kan. Yang bukan promosi online tetap promosi online. Tapi lebihnya untung. Ternyata di sana. Tertitalah ekosistem untuk bayangin kepikiran gitu kan. Yang gimana nanti ada online, eh ada UKM kayak gitu kan. Yang bener fokus di produksi, sama ngirim barang, sama satu lagi ada di kita entrepreneur. Yang fokusnya dia udah, dia mempromosikan aja cara online. Jadi teman-teman gak usah pusing, mikirin harga bahan berapa gitu kan. Terus mikirin shipping pengiriman seperti siapa, packaging seperti siapa itu gak usah pusing. Sebaliknya, yang UKM juga gak usah pusing gitu. Mikirin domain, hosting, SEO kayak gitu kan. Backlink, terus forum kayak gitu kan. Dia gak usah pusing gitu kan. Pokoknya dia tahu barang laku, ya untung. Nah kita juga gitu. Gak mau tahu. Kita promosiin dapet duit. Bener gak? Ya gitu kan. Itu yang terjadi. Dan itu yang saya lakukan. Saya adalah digital entrepreneur, tapi dengan skala yang besar. Saya bikin perusahaan ya gitu kan. Karena jujur aja, pada saat saya ke tempat mobil, forum itu banyak pernah cerita. Seberapa kali mas dibohongin. Juga beli mobil, ternyata mobilnya itu turian. Ya gitu. Udah beli mobil bekas, mobilnya ternyata pernah tabrakan. Hancur, segala macem. Sari lukin 25 juta gitu kan. Itu kan kegagalan. Betul gak? Yang kita gak perlu nikmatin. Ya kan? Kalau sama ada bang. Waduh amat tidurannya. Mungkin laku satu saya tetap 50 ribu aja. Juga orang jual rumah juga gak simpel itu. Udah beli tanah, udah bangun, tiba-tiba tanah kapan suratnya dokter. Kita kan gak peduli. Itu gak? Dan ini kita gak akut aja satu persen. Udah pulang. Kayak gitu. Nah sama dengan yang disini. Yang ini kita promosiin barang laku, kita dapat komisi. Perkara barangnya seperti apa, gak laku. Kita gak ngurusin. Kita ngambil disini. Pernah lebih kesana. Nah itu. Makanya, kalau ada beberapa. Kalau saya ketemu orang besar tuh selalu pengennya tuh dari guru ke ilir yang pegang gitu kan. Tapi kalau saya enggak. Saya lebih ngambil yaudah digitalnya aja. Dari digital ke atas, yaudah. Karena saya percaya satu bisnis aja buat yang bikin satu lain tuh bisa lah. Karena saya udah buktinya sendiri. Pernah lebih kesana. Ya tadi saya bilang proyeksi kayak rumah itu di Garut. Itu 100 juta per bulan. Itu apes hitungannya. Apalagi Mekir 1M menurut saya sih gak bisa. Nah itu. Itu sebenernya yang harus kita pikirkan. Jadi, saya juga abis itu. Menurut saya kita bikin ya gitu kan. Buka M malam bulilah udah ada 200 ribu UKM yang kamu sama kita kan. Produknya udah siap dipasarkan gitu kan. Terus payahnya sekarang gimana caranya dari teman-teman yang bisa mempermajikan. Ya gitu. Karena ada dua option tadinya. Yang pertama adalah saya mempromosikan sendiri. Jadi saya bikin. Ibaratnya perusahaan saya tuh mempromosikan semua pokok. Secara sendiri. SEO segala makin. Dan itu bisa. Masa banget. Ya gitu. Tapi yang penting siapa? Saya sendiri. Ya gitu. Saya bilang. Kenapa gak. Kita. Bikin. Adrien di train baru. Garatnya. Kopi-kopi yang saya gitu kan. Dan. Sebelumnya. Saya udah berpikir. Untuk bikin produk-produk yang panjang. Gitu kan. Tapi. Setelah ketemu Mas Ades gitu kan. Dan teman-teman. Saya bilang bahwa. Kenapa gak. Otak adrien aja. Dipulangin ke. Suatu sistem. Tool. Gitu. Yang gimana nanti. Teman-teman. Tinggal butuh 2% atau 5% kemampuan saya. Itu udah bisa. Mengoperasikan. Semua. Apa yang ada di pikiran saya. Berarti gitu. Karena. Apa yang saya percayaan dari 2007. Untuk tamen marketing. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Gak berubah. Tapi kalau teman-teman. H2 tuh. Wah. Panda nih. Panda. Update lagi. Pingwin. Gak takut. Kenapa? Karena. Apa yang saya lakukan. Dari dulu tuh. Bener. Berang lebih kesana. Kayak gitu. Karena. Tools-tools yang biasanya beredar tuh. Hubarnya ya. Yang lama saya tuh. Cuma nyampah. Nyepang. Jadi. Gak tawa keberan. Tapi kalau saya kan. Gak. Tertarget. Jadi. Ibaratnya. Teman-teman jual opat kuat. Gak bagi-bagi kumuslah. Kecana. Iya. Tapi kalau teman-teman. Punya jual sejadah. Bagi-baginya kumuslah. Kecana. Jadi. Kepitertarget. Sehingga orang juga gak akan marah. Kayak gitu. Karena. Spam itu. Sorry. Spam itu. Terjadi pada saat. Gak. Gak pengen. Ini saya tuh. Cuka banget sama. Internet marketing gitu. Tiba-tiba dengan SMS saya. saya dapatkan penawaran menarik untuk mendapatkan back-end jadi saya pasti, oh iya, baca gitu kan, dari Pinterest, betul nggak? tapi kalau tiba-tiba ada credit, abunan, murah, kayak gitu kan ketambah ada yang kontrakannya sudah saya pindahin, saya jual, silahkan hubungi itu kan nggak nyampung, kurang lebih di sana, itu spam jatohnya tapi pada saat kita memberikan informasi yang relevan, walaupun kita nggak kenal, itu menurut saya nggak spam kurang lebih di sana, jadi itu sebenarnya yang koridor-koridor yang diperhatikan dan di sini, saya mohon maaf banget, saya nggak bisa full, gitu kan, ikut menangani teman-teman tapi semua apa yang saya ada, itu udah ada di Mas Ades, gitu kan udah ada di Mas Bugun, gitu kan, ada Mas Gilman, ada Mas Iwan yang siap membantu teman-teman di sana dan kalau ada kurang, saya minta maaf, gitu kan kalau ada pertanyaan atau apa, saya ditenakan langsung, gitu kan mungkin itu aja, dari saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih, terima kasih, terima kasih terima kasih terima kasih